Halo ladies and gentlemen, balik lagi di channel MyHP Code Pada video kali ini kita akan belajar membuat aplikasi data mahasiswa Jadi pertama teman-teman buka dulu browsernya Di video pertama kali ini kita akan instalasi dulu Laravelnya Di sini teman-teman buka dulu laravel.com, lalu masuk ke dokumentasi Lalu pilih versinya, kita pakai 5.8 saja, versi 5 ya Nah, di sini ada Intellision Bagi teman-teman yang belum install Laravelnya, kita bareng-bareng install dulu Laravelnya Oke, yang pertama teman-teman harus install dulu Composer Cara cek install Composernya Kita masuk dulu ke cmd atau command prompt ya Ketik saja Composer Nah, kalau misalkan di command promptnya sudah seperti ini Composer, lalu kayak gini ya Ini berarti sudah terinstall Composernya Kebetulan saya menginstall Composernya Bagi yang di Windows itu gampang saja Tinggal masuk ke Composer saja ya Tinggal next, di video sebelumnya saya sudah buatkan video install Laravel lengkap ya Sudah saya jelaskan di video Laravel sebelumnya Nah, bagi yang sudah, kita langsung saja install Laravelnya ya Pertama Masuk dulu ke sumnya Htdoc Nah, di sini Boleh kita klik kanan Yang sudah menggunakan Git base ya Kita bisa langsung saja Klik gitnya Otomatis ini masuk ke sum htdoc Kalau misalkan belum Teman-teman bisa masuk dulu ke cmd Masuk ke folder c ya Lalu kita coba dir Nah, masuk di sini ke folder sum Tinggal cd Sum Begitu Masuk ke sum Kita coba diri lagi Masuk ke htdocs Gitu Cd htdoc Nah, kalau misalkan sudah masuk ke htdocs Sama seperti ini ya Htdocs Di sini tinggal buat folder baru saja Atau tinggal install Laravelnya ya Sama Kalau ini sudah sama fokusnya di Si sum htdocs ya Si sum htdocs Saya di sini menggunakan Minji Atau git base ya Yang ini bisa close saja Kalau sudah sama Tinggal ikuti langkahnya Pertama di sini Via Composer Create Project Nah, di sini Bisa tulis saja ini Kita coba copy saja ke sini Lalu pastit Oh, nggak bisa ya Nanti kita tulis saja Composer Create Min Project Min Min Prefer Dis Laravel Slash Laravel Nama Kalau yang ini Namanya Misalkan Apa ya Data Mahasiswa Begitu ya Eh, begini saja Data Underscore Mahasiswa Ini nama Nama Aplikasinya ya 5.8 Kalau sudah Tinggal enter saja Nah, di sini Prosesnya agak cukup lama Disini soalnya Lagi menginstall Slash Laravel Ya Tunggu saja Prosesnya sampai Selesai Nah, oke Kalau misalkan sudah selesai Seperti ini Teman-teman Ini proses instalasinya Sudah selesai Ya Proses instalasi Laravelnya Sudah selesai Nah, seperti ini Maka kita coba Lihat ke Htdocs-nya Sum Htdocs Masuk ke Folder Htdocs Lalu kita cari Tadi Kita buat Data mahasiswa ini Sudah ada Nih ya Foldernya Lalu si Folder ini Kita masukkan Ke Code editor kita Teman-teman buka dulu Visual Studio Code-nya Karena saya di sini Menggunakan Visual Studio Code Lalu masuk ke Open folder ya Kita buka Yang tadi Masukkan folder yang tadi Yang tadi kita buat Data mahasiswa Mana ya Ini ya Lalu Select folder Yang welcome ini Bisa close dulu saja Nah, di sini sudah ada Ya Data mahasiswa Kita coba Tes ya Apakah sudah terinstall Atau belum Kita buka terminal saja New terminal Kita buka new terminal Setelah itu Di sini kita Ketikan saja Perintah PHP Artisan Serve Nah Kalau sudah seperti ini Kita Follow link saja Klik follow link Nah, kalau misalkan Sudah seperti ini Di browser-nya Di Shareper 8000 Tampilnya sudah seperti ini Maka Laravel sudah terinstall Dengan baik Ya Oke Installasi Laravel sudah selesai Nanti kita Ketemu lagi di video selanjutnya Kita cari Ketemu lagi di video selanjutnya Terima kasih.